Gelombang besar melanda beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sejak tanggal 23 November 2021. Kejadian tersebut berdampak pada ribuan rumah dan penduduk di Desa Tambak Rejo, Lawang Rejo, Banjar Mulia, dan Desa Bojong Nangka. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pemalang, Wahadi, mengatakan, hujan deras semalam dengan durasi panjang dari pukul 22 hingga pukul 6, membuat debit air kali rambut naik dan meluap ke permukiman. Ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Warga kesulitan beraktifitas karena seluruh jalan dan rumah terendam air yang terparah berada di Tambak Rejo dan Lawang Rejo. Terdapat 883 rumah terdampak dengan total penduduk 4.404 orang. Ketinggian air berkisar dari 50 cm hingga 1,5 meter. AKBP Ari Wibowo, bersama personel Polri, BPBD dan Kodim setempat, telah melakukan evakuasi dan mendirikan posko bantuan bagi warga yang terdampak. Diharapkan warga yang terdampak bencana, dapat menghubungi petugas di posko bila membutuhkan bantuan. termasuk mengevakuasi barang-barang berharga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!